saya tidak tahu kalian pejalan apa enggak kalau pejalan coba di cek kalian ada di titik mana untuk mencapai puncak paling awal itu kesadaran kalau sudah sadar purification pembersihan diri kalau sudah pembersihan illumination kita akan mengalami pencerahan kalau sudah tercerahkan perfection kita akan mengalami keutuhan kesatuan, kesempurnaan dengan yang satu itu jadi para pejalan pencari kebenaran itu awalnya adalah kesadaran bukan sekedar pengetahuan bukan sekedar tahu saya sudah tahu kok pak terus bagaimana kalau sudah tahu ya sudah tapi bukan pejalan pejalan itu tahu terus sadar berarti saya harus melakukan ini pak itu namanya sadar berarti saya harus begini pak itu namanya sadar kalau sudah sadar itu biasanya orang ngerti oh selama ini salahku banyak selama ini aku keliru disini keliru disitu enggak pas disini enggak pas disitu maka apa mereduksi kesalahan purification ayo kita bersihkan diri kita kalau sudah sadar bersih-bersih dulu jangan ucuk-ucuk dikenjot pak saya sadar sekarang pak mulai besok saya puasa terus sholat haju terus dulu nanti dulu ya itu ya pak ya bagus cuma coba muha sabah dulu selama ini ada kurangnya apa kelirunya apa enggak pasnya dimana ayo diluruskan kalau bahasanya tasawuf kan ada taholi ayo dibersihkan kalau sudah taholi tahali baru diisi dengan yang baik-baik selama ini saya suka bohong pak saya mau jujur sekarang sebelum bertekad jujur bohongnya tadi disingkirkan dulu oke baru jujurnya dimasukkan itu namanya tahali kalau sudah diisi yang baik-baik akan mengalami iluminasi pencerahan pencerahan itu berarti kalau bahasa tasawufnya namanya makrifat kamu ngerti hakikat sekarang kamu ngerti oh ternyata hidup ini cuma kayak gini oh berarti aku hidup ini disuruh ini itu namanya tercerahkan sudah kayak buddha yang dibawa pohon bodhi kayak para nabi yang dapat wahyu pertama iluminasi kalau sudah begitu nanti puncaknya adalah kita ilaihi roji'un perfection bertemu bersatu ketemu dengan kesejatian bersatu itu tidak harus kayak orang lupa kayak orang ekstase bersatu itu hidup secara sadar bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap detik kehidupan kita terus menerus itu berarti sudah perfect orang yang sadar bahwa kita itu levelnya hari ini masih tahu tahu bahwa Tuhan itu selalu ngawasi kita selalu dekat sama kita belum sadar kalau orang sudah sadar mengalami perfection itu tidak cuma ngerti itu tapi sehari-hari day to day detik per detik selalu sadarakan kehadirannya itu berarti sudah perfect dan itu kelihatan dari tingkah laku kita sehari-hari itu level perjalanannya level perjalanan itu kayak stasiunnya nanti diadopsi dalam genia tasawuf namanya makomat nah ini makomat versi plotinus bukan makomatnya gozali apa makomatnya sufi yang lain jadi ini makomat gaya barat jadi ada awakening ada purification ada illumination dan ada perfection jangan dikira orang barat itu ngertinya cuma yang sekuler-sekuler sama yang hot-hot saja yowong barat juga punya spiritualitasnya sendiri terus nah untuk bisa ketemu dengan jalur yang benar tadi kita butuh muhasabah kalau bahasa filsafatnya namanya kontemplasi khasibu angkusakum itu berarti kontemplasi lah berfilsafat lah refleksi lah itu maunya itu jadi menilai diri bukan menilai orang lain kita itu sering-sering kesusu menilai orang lain tidak padahal diri kita sendiri perlu dinilai jalurnya gimana modenya ada mode purifikasi ada mode instruksi ada mode revelation purifikasi itu pembersihan diri tadi isinya apa virtus kebajikan kebajikan kebijaksanaan kebijaksanaan jalurnya apa filsafat filsafat yang bisa mengidentifikasi kebijaksanaan bisa tahu mana yang harusnya jalan mana yang harusnya berhenti mana yang harusnya duduk saja mana yang harusnya berdiri ini namanya kebijaksanaan ilmu yang menggarap itu namanya hikmah filosofi jadi hidup itu variabelnya banyak yang penting banyak yang tidak penting banyak ada yang seolah-olah keliru tapi benar ada yang seolah-olah benar tapi keliru itu makanya harus pas komposisinya dan yang bisa tahu itu filsafat harusnya kamu lari kok malah duduk itu tidak bijaksana hasilnya mesti jelas harusnya kamu duduk kok malah lari-lari juga hasilnya jelas bijaksana itu rumusnya selalu pas kapan diem saja kapan harus menyapa kapan harus nembak kapan harus diputus saja kapan harus nyari yang lain itu pas kalau kamu rumusnya ini keliru membacanya tidak pas kamu salah salah waktunya nembak kamu diem saja baru sudah ditembak orang kamu nangis nangis ngejar ngejar baru keliru kamu salah terus rumusnya harus pas kapan waktunya belajar kapan waktunya nongkrong kapan waktunya keangkringan kapan waktunya mandi kapan harus pas begitu kamu salah rumus ya susah waktunya belajar kamu malah nonton tv nanti begitu sudah saatnya buka buku kamu ngantuk waktunya harus tidur kok kamu malah bikin makalah akhirnya tidurnya tidak berkualitas makalahnya jelek tidak pas rumusnya jadi apa-apa harus pas yang ngerti kayak gini filsafat kalau ini tidak mampu ada jalur kedua jalur instruction pakai spiritual knowledge namanya teologi saya tidak mampu pak mikir sendiri susah pak ya sudah pakai fasilitas yang diberikan oleh Tuhan oleh Allah teologi ajaran agama Allah itu kan sayang sama kita terus kita tidak usah capek-capek mikir deh ini tak kasih yang instant tinggal dijalankan namanya teologi instruksi sifatnya itu namanya ya isinya spiritual knowledge pengetahuan-pengetahuan spiritual kita harus begini kita harus begitu jangan begini jangan begitu itu langsung resepnya dari Tuhan namanya teologi kalau merasa belum tangguh untuk berpikir sendiri ya pakai jalur teologi kalau mampu juga pakai jalur yang ketiga namanya jalur teologi kalau teologi itu cuma teori-teori konsep-konsep kalau teologi itu sifatnya pengalaman dapat wawasan dari pengalaman itu teologi kamu nolong orang lain terus rasanya kok nyaman ini pengetahuan teologi kalau teologi kamu baca Quran terus Quran nyuruh sodakow terus kamu sodakow ini teologi tapi kalau teologi pengetahuannya kamu dapat dari praktik sehari-hari itu teologi jalurnya revelation revelation itu sejajar sama intuition sejajar sama ilham sejajar sama wawasan pengetahuan namanya ilmu huduri pengetahuannya datang langsung dalam hidup kita kenapa datang langsung kalau kita ngalami sendiri itu namanya teologi hari ini Jogja kok panas sekali ya kok kamu tahu lagu sekarang ada di Jogja itu teologi hari ini Jogja panas dari mana tahunya dari TV itu teologi jadi kalau teologi itu ajarannya sifatnya instruksi kamu tidak ngalami sendiri tapi terus ikut kalau teologi kamu alami sendiri kalau filosofi ini jalur hikmah orang yang bisa berpikir mendalam meskipun tidak ngalami dia bisa melakukan kalkulasi kalkulasi rasional situasional sehingga keputusannya pas itu jalur filosofi oke jadi cara kontemplasi itu kalau kalian ingin muhasabah ingin kontemplasi dalam rangka melahirkan kesadaran tadi baca sendiri dirimu kira-kira kamu levelnya ada di mana kalau daya pikirmu luar biasa kuat pakai lah filsafat kalau tidak pakai teologi kalau pemahaman agak susah konseptual agak susah pakai teologi itu tiga jalur tidak harus tafakur di kamar tapi orang teologi itu dari pengalaman sehari-hari dia ngambil pelajaran ngambil pelajaran tapi yang filsafat itu tanpa harus ngalami dia bisa melakukan refleksi apalagi yang dia alami kalau teologi itu sifatnya instruktif dia manut oh katanya orang pinter itu yang kayak gini baik oh katanya ulama ini kayak gitu baik Al-Quran bilang kayak gini bisa bikin hati tenang sudah lah tak jalanin nah itu teologi hidup kita untuk refleksi untuk kontemplasi ambil satu diantara tiga syukur bisa dua diantara tiga syukur bisa tiga diantara tiga kalau bisa tiga-tiganya kamu bisa luar biasa itu bisa jadi filosof beneran kalau hari ini kan filosof pura-pura pura-pura jadi filosof selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati